Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat karya anak bangsa N219, saat ini sudah memasuki tahap produksi masal. Meskipun sudah memasuki tahap produksi masal, tetapi belum ada pengumuman resmi dari PT Dirgantara Indonesia, perihal kapan waktu pengiriman perdana pesawat N219 ke pelanggan akan dilakukan. Ada kabar yang mengatakan, bahwa N219 telah dipesan oleh beberapa pelanggan dan juga telah menekan MOU, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Pertahanan, dan yang baru-baru ini dikabarkan telah dipesan sebanyak 11 unit oleh salah satu perusahaan Indonesia, yaitu PT Karya Logistik Indotama. Menurut PT Dirgantara Indonesia, pesawat N219 diperkirakan bisa dikirim ke pelanggan setelah 26-28 bulan setelah kontrak efektif. Pada tahun 2020 lalu, sebenarnya PT Dirgantara Indonesia menargetkan N219 dikirim perdana pada tahun 2022, tetapi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan N219 belum dikirim hingga saat ini. Kita harapkan, semoga tahun ini pesawat N219 bisa dikirim perdana ke pelanggan. Namun yang patut diwaspadai, dimana saat ini N219 yang belum ada berita resmi pengiriman perdana, ada beberapa negara yang telah mengembangkan dan memasarkan pesawat sejenis dan bahkan bisa dikatakan menyalip N219. Beberapa negara yang mengembangkan pesawat sejenis dengan N219 antara lain, ada negara India yang sedang mengembangkan Saras MK2, pesawat turboprop berkapasitas 19 penumpang dan dilengkapi dengan pressurized cabin. Selain itu, salah satu kiblat negara pembuat pesawat yaitu Amerika Serikat, muncul dengan pesawat Cessna 408 yang kini telah dipasarkan. Sebenarnya pesawat N219 dikembangkan dan muncul lebih dulu daripada pesawat Cessna 408 Sky Courier. Namun jangan heran, ternyata Cessna Sky Courier saat ini telah dikirim ke pelanggan, dan meninggalkan N219 yang masih menunggu pengiriman perdana. Cessna Sky Courier terbang perdana pada tanggal 17 Mei tahun 2020, sedangkan N219 terbang perdana pada tanggal 16 Agustus tahun 2017. Betul, N219 lebih dulu terbang perdana atau berhasil terbang hampir 3 tahun lebih dulu dibanding Cessna Sky Courier. Hal tersebut membuktikan, bahwa pesawat yang telah melakukan terbang perdana lebih dahulu belum tentu bisa sampai ke pelanggan lebih dulu juga. Tidak heran, negara pembuat Cessna Sky Courier atau Amerika Serikat merupakan salah satu kiblat negara pembuat pesawat, jadi sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. Cessna Sky Courier merupakan pesawat utilitas dengan kapasitas 19 penumpang bermesin turboprop. Cessna Sky Courier menggunakan dua mesin turboprop, yaitu dari pabrikan Pratt & Whitney, Kanada. Mesin yang digunakan oleh Cessna Sky Courier mempunyai jenis yang sama dengan yang digunakan oleh N219, tetapi berbeda varian. Cessna Sky Courier menggunakan mesin Pratt & Whitney PT-6A65SC, sedangkan N219 menggunakan mesin Pratt & Whitney PT-6A42. Model Cessna Sky Courier diluncurkan pada tanggal 28 November tahun 2017. Betul, tepat di tahun di mana pesawat N219 terbang perdana. Selanjutnya, tidak butuh waktu lama, meskipun dalam rencana awal seharusnya Cessna Sky Courier terbang tahun 2019. Namun hal itu tertunda, dan akhirnya pada tanggal 17 Mei tahun 2020 Cessna Sky Courier berhasil terbang perdana. Kemudian pada tanggal 11 Maret tahun 2022, Cessna Sky Courier mendapat type certification dari FAA setelah menyelesaikan 2.100 jam uji terbang, dan berselang tidak sampai 2 bulan, atau tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 2022, Cessna Sky Courier dikirim perdana ke pelanggan, yaitu kepada FedEx. Cessna Sky Courier memiliki badan atau kebin dengan tinggi dan lebar 178 x 178 cm. Sedangkan N219 memiliki kebin dengan tinggi dan lebar 170 x 182 cm. Selain hal tersebut, Cessna Sky Courier mempunyai berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 8,6 ton atau 8.600 kg. Dan N219 memiliki MTOW di angka 7 ton atau lebih tepatnya 7.030 kg. Melihat perbandingan yang telah disebutkan tadi, tentu, Cessna 408 Sky Courier buatan Amerika Serikat akan menjadi salah satu pesaing berat pesawat N219 buatan Indonesia. Untuk pasar Cessna Sky Courier, kemungkinan besar pesawat ini juga akan merambah ke Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari pesawat-pesawat pendahulunya, yaitu Cessna 208 Caravan yang banyak dipakai maskapai penerbangan perintis di Indonesia. Beberapa maskapai Indonesia juga telah menyatakan berminat untuk mendatangkan Cessna Sky Courier. Salah satunya adalah, maskapai Smart Aviation yang memiliki rencana untuk menggunakan Cessna Sky Courier. Terlepas dari itu semua, kita harapkan, PT Dirgantara Indonesia dalam beberapa bulan ke depan bisa melakukan pengiriman perdana pesawat N219. Itu tadi sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!